Terkait maraknya aksi kejahatan di angkutan umum, petugas gabungan dari Dinas Perhubungan dan Polisi menggelar razia di Terminal Senen Jakarta Pusat selasa siang 20 September. Razia yang dipimpin Kasudin Perhubungan Jakarta Pusat, Ahmad, sedikitnya menemukan 30 mikrolet yang menggunakan kaca film gelap dengan ketebalan melebih 70 persen. Menurut Ahmad, berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka pihaknya melakukan penindakan dengan cara peneguran dan pencopotan terlebih dahulu. Ada sanksi Pak untuk Pak Supir ya Pak? Untuk sementara tidak ada, hanya kita juga sekaligus memeriksa surat-surat yang kurang lengkap. Operasi serupa akan terus dilakukan hingga beberapa hari ke depan. Bila masih ada supir yang membandel, petugas tak segan-segan untuk mencabut izin trayek kendaraan mereka. Agus, supir mikrolet M01 Jersan Senen Kampung Melayu mengaku tidak tahu dengan adanya peraturan tersebut. Abang tahu nggak kalau sekarang itu nggak boleh ada peraturan? Saya perlu tahu. Agus beralasan dia menggunakan kaca film gelap hanya untuk menghindari sinar matahari. Dari Jakarta Pusat, Denny Zainuddin, Postkota TV melaporkan.